Pemirsa sejumlah petugas Terminal Tawangalun melakukan ram cek atau cek kesiapan armada bus untuk angkutan libur, natal, dan tahun baru kami siang. Sejumlah aspek mulai dari kelengkapan dokumen kendaraan, kondisi fisik, hingga fasilitas armada diinspeksi, guna memastikan keamanan para pengguna jasa angkutan bus selama perjalanan. Inilah saat sejumlah petugas melakukan inspeksi kesiapan armada bus di Terminal Tawangalun, Jalan Dharma Wangsa, Kecamatan Rambipuji, kami siang. Pengecekan meliputi kondisi sopir armada, kelengkapan dokumen kendaraan, kondisi fisik kendaraan mulai dari mesin, lampu, sistem pengereman, dan bat, serta fasilitas penunjang armada bus. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan armada-armada bus menghadapi potensi lonjakan penumpang atau pengguna jasa angkutan pada momen libur natal dan tahun baru. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tawangalun, Pujono, menjelaskan seluruh armada yang ada telah diinspeksi, dan dinyatakan layak jalan, serta membawa penumpang. Pengecekan kesiapan juga lebih ditingkatkan dibanding hari biasanya, agar armada benar-benar dalam kondisi prima dan layak beroperasi selama momen natal dan tahun baru. Jadi kondisi, tadi sudah saya sampaikan kondisi Alhamdulillah juga ngerahayu, itu antar kota-antar promesi maupun antar kota dalam promesi patas, milah, itu dalam kondisi siap beroperasi, dan dinyatakan layak jalan. Poin-poinnya apa saja Pak yang dicek? Tadi kita secara fisik tadi ya, ban bagus, kemudian juga weber bisa bergerak sesuai dengan ketentuan, termasuk lampu-lampu, lampu sen apa semuanya, klason, nyala. Berfungsi dengan sesuai ketentuan. Kalau kita temukan kendaraan itu tidak layak beroperasi, secara otomatis kita keluarkan. Secara otomatis kita keluarkan, kalau itu ringan, suruh perbaiki. Kalau berat, terpaksa kita keluarkan, tidak boleh beroperasi di dalam terminal Tawangalun. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, terminal Tawangalun menyediakan total 142 armada bus untuk mengakomodir permintaan perjalanan dari para calon pengguna jasa angkutan bus. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!